Selamat kasturku dan inilah dia Kingdom dengan sorak-sorai menantikan momen kemenangan untuk tim RRQ. Akhirnya minggu ke-6 kalian tutup dengan manis. Minggu yang cukup berat kayaknya nih buat RRQ. Apakah karena 3 match? Atau karena tiadanya Coach Zaya nih? Coach Zaya, get well soon by the way. Apa buddha? Apakah ini minggu yang berat buat RRQ karena kalian 3 match juga? Dua kali mengalami kehalangan dan akhirnya satu kemenangan bisa kalian dapatkan dan itu pun lumayan berat juga ya? Ya berat, gak berat sih. Berat gak berat? Iya. Berat gak berat? Tapi gak adanya Coach Zaya itu berpengaruh besar gak nih untuk tim RRQ kan? Coach Zaya katanya sobek ya? Oh iya iya, jatuh deh. Apakah berpengaruh besar untuk? Ya berpengaruh besar juga ya. Pastinya kan biasanya ref ada temannya juga kan. Ini sendiri ya lumayan berpengaruh juga. Lumayan berpengaruh juga ya. Itu jatuhnya, terjatuh ya. Terjatuh di rumah ya. Kenapa buddha? Terjatuh dia. Oh iya jatuh deh. Get well soon Coach Zaya. Semoga bisa cepat bergabung kembali. Dan minggu ini dua match kemarin. Dan akhirnya kalian bisa ngedapetin kemenangan untuk match kali ini. Gimana kalian mungkin ada cara rahasia gak untuk minggu ini untuk ngereset? Apa? Bingung ya? Nge-lag gini. Kenapa nge-lag? Capek kah 2-1 lawan Bigetron? Ya lumayan lah. Atau kamu syok Bigetron gak ada Vin yang bermain? Ya enggak sih. Enggak? Enggak syok? Enggak. Ketika member dari Bigetron muncul, yang tanpa ada Vin, apa reaksi kalian? Ya main aja buddha. Enggak ada Vin juga kita tetap main kayak biasanya aja. Main kayak biasanya aja ya. Oh ini menarik tentu saja untuk dari kalian sendiri. Dari ini lag kedua, 2-1. Dan mungkin apakah ada terjadi sesuatu di waktu break yang mungkin tim lain lakukan dan kalian lumayan syok gitu. Karena habis break 2 minggu kalian baru akhirnya ngedapetin kemenangan tuh hari ini. Mungkin biasanya kita gak libur lama ya. Ya kita kena libur lama mungkin kaget aja sih. Kaget aja gimana performa, mungkin performa dari tim lain? Apakah itu membuat kalian ada tim yang memberikan kejutan atau improvementnya juga sangat besar? Ya pasti ada buddha. Pasti ada ya? Pasti ada. Apa 2 tim kemarin? Ya bisa juga kan kita kalah. Bisa juga ya. Tapi yaudah kita bakal cek bersama-sama ya. Habis ini yang akan ajak buddha obrol adalah player yang muncul di depan layar. Player of the match. Siapakah itu? Kingdom Banana. Oh akankah Banana atau Naomi lagi? Atau mungkin Skylar? Atau mungkin Farsic? Dengan grognya. Mari kita cek bersama-sama player of the match dari tim RRQ. Banana. Halo Banana. Halo. Mode apa nih Banana untuk minggu ini? Apa? Ada spesial mode Banana gak nih sampai masuk layar? Ya mode mau menang lagi. Mode mau menang lagi. Menghadapi tim Bigiatron di lag kedua ini. Apakah kamu sudah mungkin membaca sesuatu dari tim Bigiatron sehingga akhirnya bisa mendapatkan kemenangan? Di match ketiga kalian ini? Kurang tahu sih. Cuma kita lagi fokus buat menangin kayak gameplaynya aja sih. Soalnya kita kena habis kalah dua kali kan. Jadi kita pengen menangin dulu early-nya gitu. Pengen untuk... Ini yang ngekuatin lagi dari gameplay tim RRQ sendiri. Ya. Kemarin sempat shakey. Ya. Sempat goyang. Mungkin bisa dikasih tau gak sih? Apa sih yang membuat sebuah tim itu up and down, up and down seperti ini? Mungkin lebih ke lawannya sekarang udah kuat semua. Jadi kan harus siapin dalam seminggu lawan tiga orang gitu. Tiga tim. Jadi kayak agak susah lah. Untuk apalagi untuk mempersiapkan tiga lawan. Betul. Melawan banyak sekali minggu ini cukup panjang. But Naomi. Naomi, every opponent is super strong right now. As Banana said that the opponent is super strong. But how do you manage to become stronger? Or strongest than the stronger? I think we just need to focus training more ourselves. Training more. Latihan terus, latihan lagi. Right now it's not enough. You want more practice? Oh, enough. Oh, really? How much you want? How much practice do you want? I love it. We get the champion. Oh, dia akan, mereka akan berlatih terus kata Naomi sampai bisa ngedapetin juara. Oh, menjadi juara di Zen 12 dan berarti itu akan menjadi perwakilan untuk M5 juga. Dan untuk Skylar, kita melihat bahwa Skylar untuk lag kedua ini melawan player yang berbeda. Player yang bisa dibilang sangat baru bahkan rookie dari tim Biggetron yang mereka bawa. Skylar, bagaimana kamu mempersiapkan untuk melawan mungkin satu player yang belum banyak historinya, belum bisa kebaca playstylenya seperti apa, Skylar? Hei, apa tadi? Tolong, tolong, bagaimana untuk melawan player yang mungkin kita gak tahu historinya sebelumnya dan juga gimana sih untuk berhadapan dengan player itu? Yang akan dibeter ada yang baru juga kan, MDL, Nek & Nempel. Ya, gue juga belum tahu gameplaynya gimana lah. Cuman hampir sama lah gameplaynya kayak Saken. Hampir sama-sama Saken, jadi kamu gak kaget ya? Enggak. Aman aja? Aman. Apalagi pake Bruno. Ngedapetin Bruno. Tapi kalah tadi Bruno. Iya sih, tapi kan seneng dong. Kan kamu suka bola juga kan? Suka. Boostingan untuk Skylar. Jadi melawan siapapun buat Skylar dengan sangat cepat juga Skylar berhasil ngedapetin kemenangan. Dan Versik, banyak banget tuh yang udah nungguin kata-kata dari Versik. Bukan salah orang, itu Dedan. Emang Dedan mau kasih? Tuh, Versik aja yang kasih dong untuk kata-kata untuk Kingdom yang sudah hadir di sini. Dengan kekuatan krok, Versik. Makasih banget ya buat Kingdom. Support kita terus ya. Support kita terus ya. Dan Versik, minggu depan kalian ada satu match yang lumayan mendebarkan tentunya untuk Versik juga. Karena lawannya adalah EVOS LEGEND. Akan ada Liga Klasik untuk kalian. Akan lawan EVOS LEGEND. Cuma satu, apa yang ngingin kamu mungkin nantikan di pertarunganmu melawan EVOS nantinya? Wah, udah pasti seru sih lawan EVOS LEGEND. Apalagi yang main sekarang idol gue, Pan Strong. Idol Versik Pan Strong. Main ya harusnya. Ya, udah pasti main kan. Romar cuma satu. Cuma satu. Dan ini adalah EVOS yang akan sangat mengejutkan. Nanti akan bermain juga. Minggu depan akan mereka lawan. Jadi mari kita beri tepuk tangan juga untuk tim RRQ. Sudah menutup minggu ke-6 dengan senyuman. Dan tentu saja ya senyuman mereka seperti apa? Harus dibedah tentunya oleh para caster. Bagaimana kemanangan dari tim RRQ? Modal baik untuk derby klasik bagi RRQ di minggu depan. Seru sih, seru banget sih. Apalagi performa mereka juga akhirnya mereka keluar dari lus. Terima kasih. Terima kasih.